NGAKAK PENDUKUNG ANIS PEDE ANIS BISA KUASAI KANDANG BANTENG DITULIS SOLEY SHARDI DARI SEAWORK.COM Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini pendukung Anis Paswidan mendeklarasikan pengurus DPD Anis Kota Solo pada hari minggu kemarin. Deklarasi itu dilakukan di rumah Abi Ibrahim Hasmi Solo. Kita akan semakin bersatu, akan bergerak terus untuk mencapai target perolehan suara Anis, kata ketua DPD Anis Kota Solo, Abi Ibrahim Hasmi. Di Solo insya Allah bisa mendapat lebih dari 15.000 sampai 18.000 relawan. Kita bergerak terus dan bersatu, dengan itu relawan bisa mencapai target minimal. Kita bisa memenangkan pertarungan di sini, kata dia. Abi optimis bisa mencapai target yang dicanakan oleh DPD Anis Kota Solo. Meskipun kita semua tahu wilayah jateng, apalagi Solo adalah basis terbesar bagi PDIB. Wilayah ini sering disebut sebagai kandang banteng. Di sini, kota Solo kandang banteng. Bagi kita tidak masalah, kita juga baik sama mereka semua. Tidak boleh marah karena kita orang pendukung Anis Baswiden. Kita ingin Solo jadi kandang Anis Baswiden, kata Abi. Target yang terlampau tinggi kalau menurut perkiraan saya. Bukankah lebih baik mensolidkan wilayah lain yang berpotensi memenangkan Anis ketimbang masuk kandang banteng dan 100% bakal ditanduk dengan keras? Mungkin ini semacam strategi pamer nyali dan ketidakgentaran. Mungkin juga ini adalah unjuk kepercayaan diri biar dipandang masyarakat sebagai kelompok yang kuat dan penuh keyakinan. Target mereka ini kemudian disindir oleh alih PDIB. Ketua DPP PDIB, Said Abdullah, memberikan respon. Silahkan kalau relawan Anis mau uji coba masuk ke kandang banteng di Jawa Tengah. Lucu sekali, kata Said. Karena belum bulatnya partai pendukung, kok sesumbar mau merebut suara di kandang banteng, kata dia. Dia meminta semua pendukung Anis memastikan terlebih dahulu agar Anis benar-benar mendapatkan tiket capres di Bill Press 2024. Jangan-jangan nanti gagal. Untuk jadi calon presiden saja gagal, tapi sesumbar duluan. Tong kosong itu memang nyaring bunyinya dan bikin polusi ruang publik, kata dia lagi. Justru mereka suka sesumbar agar terlihat kuat. Yang penting pamer dan unjuk kekuatan dulu. Menang kalah urusan belakangan, yang penting petentang-petenteng dulu. Ini mirip seperti pertandingan sepak bola. Masih-masih pelatih selalu sesumbar dan yakin menang. Ngomong lebih baik dari langit. Bahkan mereka menjelekan lawannya, seolah seperti anak kecil yang gampang dikalahkan. Ini sudah biasa. Kalau dalam bahasa awam, ini seperti gertak sambal supaya lawannya gentar dan sedikit goyang. Nyatanya, selalu ada yang tong kosongnya rimpunyinya. Yang kalah, yang akan kena buli belakangan. Strategi politik dengan menyerang kandang lawan pernah dilakukan oleh pasangan Pilgub Jawa Tengah tahun 2018. Yaitu Sudirman Said dan Ida Fauzia yang melawan Ganjar Pranowo dan Taj Yassin. Sudirman Said dan Ida Fauzia didukung oleh PKP, Kerindra, PKS, dan PAN. Kualisi sebesar itu pun gagal mengalahkan Ganjar. Karena gagal merebut suara di basis-basis BDIB. Seperti di Semarang dan Solo. Hasilnya Ganjar, Pranowo, dan Taj Yassin memerangkan Pilgub Jawa Tengah. Dengan selisih suara lebih dari 3 juta dengan Sudirman Said dan Ida Fauzia. Ganjar, Yassin meraih suara 10,7 juta. Sedangkan Sudirman Said dan Ida 7,2 juta suara. Beberapa survei, Anis juga tidak memuaskan di wilayah Jawa. Untuk Jawa Barat, pemenangnya Prabowo. Untuk Jawa Tengah, sudah pasti pemenangnya Ganjar. Untuk Jawa Timur, Prabowo menang sangat tipis dengan Ganjar. Hanya selisih 0,9 persen. Sedangkan Anis tenggelam di Jawa Timur. Dan Indonesia bagian timur juga tak akan menguntungkan Anis. Dengan fakta ini pun pendukung Anis masih bisa pede dan sesumbar. Memang daya tempur mereka cukup kuat. Meski sebenarnya sudah malas dan capek dengan hasil yang didapatkan. Harusnya bikin lagi acara jalan santai atau jalan sehat. Dengan hadiah utama mobil Ferrari. Jalan-jalan keluar angkasa dan rumah mewah seharga 10 miliar rupiah. Dijamin yang datang pasti membeludat. Ngalah-ngalahin jumlah pendukung Habib Rizik yang jemput di bandara. Lalu diabadikan di medsos. Bikin caption yang megelegar dan lebay. Dengan demikian baru bisa terbentuk persepsi Anis kuasai kandang banteng. Meskipun yang percaya adalah kelompok yang itu-itu juga. Bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pidato Megawati pada ulang tahun PDIP ke-50 berhasil mengundang banyak perdebatan dan kontroversi. Sebenarnya tidak ada masalah dengan pidato tersebut. Hanya saja banyak yang baperan. Banyak dari kelompok sebelah yang menemukan celah untuk menyerang balik PDIP. Salah satu kalimat yang paling diperdebatkan adalah ketika dia menyebut jika tidak ada PDIP, maka kasihan sekali Jokowi. Faktanya adalah apa yang dikatakan Megawati ini adalah tentang bagaimana Jokowi bisa diusung oleh PDIP. Jokowi dulunya adalah seorang pengusaha mebel. Saat itu Jokowi berencana terjun ke dunia politik dan membicarakan ini kepada keluarga dan kerabatnya. Dia ingin mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Ternyata tekat saja belum cukup. Jokowi harus diusung oleh partai politik. Akhirnya dia memberanikan diri mendatangi kantor cabang partai politik yang ada di Solo. Hasilnya gagal total. Dari semua partai yang pernah didatangi, tidak ada satupun yang mau mengusungnya. Alasannya mereka mau mengusung kader internal. Sampai akhirnya Jokowi dipertemukan dengan PDIP. Kayu bersambut, PDIP bersedia menerima Jokowi. Asalkan memenuhi syarat dan mau digembleng melalui sekolah kader PDIP. Baru kemudian dicalonkan sebagai calon wali kota Solo. Dan akhirnya kita bisa lihat sendiri, PDIP berhasil melahirkan satu orang yang sangat fenomenal. Tidak pernah kalah dalam pemilu maupun Belkada. Makanya jangan heran dan jangan baperan kalau Megawati bilang, tanpa PDIP, Jokowi kasian sekali. Betul, kalau PDIP saat itu menolak Jokowi, maka Jokowi tidak akan jadi presiden seperti sekarang. Ucapan Megawati itu tidak perlu diperdebatkan. Anggap saja hubungan saling menguntungkan. PDIP berjasa memberikan kendaraan politik hingga jadi presiden. Jokowi berjasa memberikan kemenangan pemilu dua kali untuk PDIP. Yang ribut hanyalah kelompok sebelah yang kebakaran jenggot tanpa alasan yang jelas. Bukan Megawati namanya kalah baperan. Meski dikritik dan dianggap sombong, Megawati tidak berespon. Bersama dengan Jokowi, Megawati adalah orang yang paling kalem, tidak reaktif, dan meledak-ledak. Sementara itu, Mardani Alisera dari PKS malah menyarankan agar PDIP segera mengumumkan nama Capres. Mardani juga menyinggung soal proses koalisi untuk segera dibentuk PDIP. Pasalnya hingga saat ini PDIP masih bergeming, baik soal nama Capres dan komposisi koalisi dengan partai politik di Pilpres 2024. Mardani berharap koalisi PDIP segera terbentuk agar sejak awal publik tahu siapa calon pemimpin ke depan dan rekam jejaknya, tidak mengumumkan nama pada injury time. PKS pun gerah dengan PDIP yang tidak kunjung mengumumkan nama dan anggota koalisi. Seperti yang kalian sudah tahu, rumusnya adalah jika PKS komentar, maka yang benar adalah sebaliknya. Jika PKS minta PDIP segera umumkan Capres, maka yang benar adalah PDIP harus umumkan di menit terakhir. Jika PKS menuju ke barat, akhirnya yang waras harus ke timur. PKS itu licik tapi sok bijak. Apapun yang berkakatakan pasti ada niat terselubung. Ngapain paksa PDIP umumkan Capres? Tujuannya adalah agar PKS dan komplotannya bisa membaca langkah catur PDIP. Dengan demikian, mereka bisa mengambil langkah tandingan. Jika PDIP gerak cepat, maka PKS bisa mengambil langkah yang lebih terukur. Tapi PDIP diam dan santai. PKS tidak tahu harus berbuat apa. Seperti bulan yang tersesat tidak tahu jangan pulang. Dari sekian koalisi yang ada sejauh ini, koalisi PKS, Nasdem dan Demokrat inilah yang paling tak jelas. Ini karena banyak yang menunggu PDIP. Tapi berhubung PDIP sedang santai, mereka makin pusing tak bisa mengambil langkah selanjutnya. Meski nanti Capres PDIP diumumkan di menit-menit terakhir, tetap saja publik akan diberikan waktu untuk mengenal dan mengetahui rekan jejak. Ada masa kampanye? Ada forum adu dibat Capres? Lagipula publik pasti sudah kenal sosok Capres yang akan bertarung. Ini cuma akal-akalan PKS untuk mencari tahu gerak-gerik PDIP. Partai Munafik ini tidak bisa dipercaya. PKS lebih baik urus saja koalisi dengan Nasdem dan Demokrat. Dari dulu tidak pernah beres. Bagusan bubar saja demi kepentingan bangsa yang lebih baik. Demi kemajuan negara ini, lebih baik PKS bubar saja sekalian. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!